Gas LPG 3 kg langka di Mesuji Di antaranya terjadi di kecamatan Simpang Pematang Banyak warung di daerah ini yang kehabisan stok gas LPG 3 kg karena tidak mendapat pasokan dari agen Menurut pedagang, kelangkaan LPG terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu dan hingga kini belum teratasi Penyebabnya karena pasokan dari agen berkurang Jika sebelumnya mereka menerima jatah pasokan LPG sebanyak 2 kali dalam sebekan kini hanya 1 kali saja dan itu pun jumlahnya dibatasi maksimal 10 tabung saja Kelangkaan gas LPG dikeluhkan emak-emak dan pedagang makanan Untuk mendapatkan gas LPG, mereka terkadang harus keliling ke warung-warung, bahkan hingga luar desa Sejak langka, harga gas LPG 3 kg tidak terkendali mulai di kisaran 25 hingga 26 ribu rupiah per tabung Di labung LPG Ada nggak itu? Nggak ada, susah banget Sekarang nyari gas itu tuh Leling di musuh juga nggak dapat? Nggak ada di Semangu Matang, susah banget Gimana ini loh Warung rame, malahan nggak ada gas Terus harga sendiri berapa bu? Harga biasa aja 20 ribu Sekarang? Sekarang nih 26 26 ribu Banget-banget Cewa ya? Iya Harapannya gimana? Harapannya ya, bisa normal kembali kayak kemarin Kelangkaan gas LPG hanya terjadi untuk tabung isi 3 kg saja Sedangkan gas LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg tidak langka dan banyak tersedia di pangkalan atau agen Warga medesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg karena gas LPG jadi kebutuhan yang mendasar sehari-hari Ari Susanto melaporkan dari Masuji Sekitar 20 keluarga korban loser di kecamatan Ulu-Belu hingga Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Balai Desa Air Abang Mereka kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya rusak berat dan hingga kini belum diperbaiki 10 hari di tempat pengungsian banyak anak-anak dan balita yang mulai terserang penyakit Mereka pada umumnya menderita sakit demam serta alergi kulit akibat kekurangan air bersih sakit apa ini bu anaknya bu? panas sakit panas? batuk dua dua orang? anaknya semua sakit saya usia berapa tahun? 8 tahun sudah ada penanganan dari puskesmas? sudah disini sudah berapa lama? satu minggu satu minggu ada enggak yang sakit selama pengungsian? banyak banyak sakit apa aja? ya batuk, bilet, panas, imam penanganan dari penanganan dari kesehatan ada? ada ya harapannya kita bisa balik lagi, bisa tenang yang belum ada? ya makanan pokok itu Pak makanan pokok ya? bantuan bagi korban longsor kini terus mengalir bantuan yang datang berupa bahan pangan, obat-obatan, dan air bersih dari beberapa perusahaan swasta warga berharap Pemprov segera turun tangan membantu biaya perbaikan rumah mereka supaya mereka bisa segera pulang ke rumahnya masing-masing berapa rumah yang terimbas dari longsoran ini? ya ribuan lah, ribuan rumah ribuan rumah upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan warga untuk menangan itu? alhamdulillah ini dari Pertamina dapat air, bantuan air sementara ini kalau keinginan kelanjutannya ya bisa dibantu terus bencana longsor di Kecamatan Ulu-Belu dan Air Nandingan, Tanggamus terjadi pada 24 Mei lalu bencana itu menewaskan 4 orang serta merusak lebih dari 200 rumah Asep Sefullah melaporkan dari Tanggamus warga memanfaatkan 2 bekan lagi menjelang Hari Raya Idul Adha untuk berburu hewan kurban langsung ke peternakan menurut mereka, membeli langsung bisa mendapatkan harga yang lebih murah diantaranya di salah satu peternak kambing di Desa Sukabandung Kecamatan Natar, Lepuk Selatan banyak warga dari luar daerah yang datang ke tempat ini untuk membeli kambing kurban membeli langsung ke peternak juga karena pilihan hewan yang akan dibeli lebih banyak nyari kambingnya, bertambahan ini kemana aja rutanya ini Pak Gris? sementara ini Natar sekitar Natar aja, Lampung Selatan oh masih di Kecamatan Natar, Lampung Selatan kalau misalkan belum ketemu kita akan terus mencari ini kan bagian dari Ihtiar semoga mendapatkan hewan kurban yang terbaik untuk dikurbankan para penjual memberikan pelayanan penitipan hewan gratis bagi pembeli di lapaknya mereka tidak memungut biaya pakan dan ongkos kirim ke rumah pembeli pada hamin 1 Idul Adha mendatang Arsadisa Putra melaporkan dari Natar, Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 telah terjadi 716 kasus gigitan dari hewan pembawa penyakit rabies di Banar Lampung angka ini dinilai sangat tinggi jika dibanding tahun sebelumnya yang di angka 346 kasus Dinas Kesehatan Banar Lampung mencatat gigitan hewan menular rabies didominasi kucing, anjing, dan kera meski jumlah kasus gigitannya tinggi Dinkes mengklaim tidak ada warga yang positif terjangkit rabies bahkan sampai meninggal dunia sebagai upaya mengantisipasi bertambahnya kasus rabies Dinkes tahun ini menyediakan 286 vaksin anti rabies yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Banar Lampung masyarakat tidak perlu khawatir karena masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara gratis Dengan vaksin rabies terhadap hewan hewan yang penyebar rabies itu mudah-mudahan kasus gigitan hewan penyebar rabies ini juga bisa ditekan Vaksin kita tersebar di 31 puskesmas atau di 31 puskesmas? Di 31 puskesmas ada tersedia tapi kami punya sentra-sentranya itu di puskesmas telah di inap dan untuk fokus yang utama itu ada di puskesmas saklit Masyarakat timbau tidak panik Jika digigit hewan pembawa virus rabies hal yang pertama harus dilakukan adalah segera mencuci bekas luka dengan air mengalir lalu segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat penanganan medis Arsadi Saputra melaporkan dari Banar Lampung Terima kasih telah menonton!